Kalau untuk pesertanya sendiri Pak, kalau untuk Kecamatan Sukarnia itu jalan santai ya, kalau pesertanya sendiri ditargetkan berapa Pak nih untuk kali ini Pak? Saya minimal Rp10.000. RCL 957 kami ada bersama Anda, Sobat RCL kali ini Kameleanor yang ada di wilayah Kecamatan Sukaraja, tepatnya ada di Kecamatan Sukaraja keupatan Ska Bumi. Dan kali ini juga kita akan berbincang santai di salah satu tempat di ruang kerjanya beliau yang luar biasa hari ini ditingkat kesibukannya masih menyempatkan diri untuk ngobrol-ngobrol santai bersama kita. Ada Bapak Kamat Sukaraja, ada Bapak Eri Asanto, terima kasih Bapak. Sama-sama, terima kasih Bapak sudah menyempatkan diri hadir. Terima kasih di kesempatan yang cukup berbahagia ini Pak, kali kita adalah menyambut hari jadi kebupatan Sukaraja ya Pak ya. Dan tertera juga Bapak lagi pakai baju pramuka ya Pak ya. Karena juga rangkaian hari pramuka juga. Pak, ini terkait dengan hari jadi kebupatan Sukaraja yang ke-153 tahun 2023. Seperti kita telah melahui bahwa seluruh wilayah melaksanakan kegiatan-kegiatan ya. Selanjutnya ada di kecamatan Sukaraja yang menjadi eks-wakil wilayah satu ya. Iya, betul. Oke, dan untuk kecamatan Sukaraja sendiri ya Pak, kerenannya seperti apa Pak dalam rangkaian hari jadi kabupaten Sukaraja yang ke-153 ini Pak? Baik, jadi kita dalam rangkaian meriahkan hari jadi kabupaten Sukaraja yang ke-153 sesuai dengan arahan pimpinan. Di tiap ex-wilayah dari wilayah satu sampai wilayah tujuh itu mengadakan kegiatan yang didukung oleh kecamatan-kecamatan ya. Oke. Di ex-wilayah satu ini kebetulan ada sembilan kecamatan. Kebetulan kita dipercaya oleh rekan-rekan untuk menjadi pusat kegiatan itu. Insya Allah barangkali kita akan menggelar kegiatan jalan santai di tanggal 19, 19 Agustus ini yang bertempat di KTPM Gula Parang. Oke. Ya insya Allah acaranya meriah karena kita ini didukung oleh sembilan kecamatan. Dengan tentu saja hadiah-hadiah dor price yang mati. Oke, berarti memang ini rangkaiannya perwakilan ya untuk wilayah satu ada di kecamatan Sukaraja? Jadi kegiatan di kecamatan Sukaraja tapi diikuti oleh delapan kecamatan yang lainnya. Jadi semua semua kecamatan itu merata kesinget. Yang ada di wilayah satu ya. Ya, di wilayah satu. Betul. Oke, jadi memang ini salah satu peranan yang sangat penting sekali ketika memang wilayah itu mengadakan rangkaian hari jadi. Betul. Oke. Kalau untuk pesertanya sendiri Pak, kalau untuk kecamatan Sukaraja itu tadi apa jalan santai ya. Jalan santai ya. Kalau pesertanya sendiri ditargetkan berapa Pak nih untuk kali ini Pak? Saya minimal 10 ribu. Minimal 10 ribu. Hahaha. Karena pengalaman kita kemarin waktu tahun kemarin itu satu kecamatan kita yang menggunakan itu 6 ribu itu masih kurang kupon itu. 6 ribu masih kurang ya? Tapi dari situ kita kelihatan tuh antusiasmu masyarakat. Ini juga karena kita sudah apa namanya sudah lewat dari masa kopi. Betul. Jadi antusiasmu masyarakat masih sangat tinggi sekali. Dan sekarang apalagi sekarang didukung oleh 8 kecamatan lainnya mungkin lebih banyak lagi pesertanya. Tapi Mbak ini kegiatan ini tidak hanya jalan santai kita mengadakan beberapa event lain seperti gelar produk UMKM ya. Dari 9 kecamatan ini. Kemudian juga ada pelayanan kesehatan. Pelayanan kependudukan. Dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bermahlah untuk masyarakat. Oke. Berarti memang ini tidak hanya jalan santai-santai saja. Jalan santai juga UMKM yang ada di 9 kecamatan. Betul. Dan itu kalau UMKM tersebut itu bebas semua untuk wilayah 9 kecamatan atau hanya kecamatan super raja saja? Jadi kita kemarin hasil rapat koordinasi dengan para camat untuk wilayah. Untuk kecamatan lain kita batasi. Karena tidak mungkin pakai. Oke tidak mungkin semuanya juga ya. Tidak mungkin semuanya ya. Unggulan-unggulan produk dari masing-masing kecamatan yang ditampilkan. 2 atau 3 produk. Dan juga dari kecamatan super raja. Oke. Belah biasa sekali. Ini camatnya akan ternyata meriah sekali ya. Karena ada jalan santainya sendiri. Door price-nya. Door price utamanya itu kalau tidak salah. Bukan tidak salah. Kalau kita itu kan rencanakan itu sepeda listrik. Wow. Ada sepeda listrik juga. Sepeda listrik yang terbaik. Kalau ini mah orang sukaraja. Ini kan tidak hanya orang sukaraja saja ya. Iya. Jadi untuk pendapatan sepeda listrik siapa tahu dari salah satu dari kita mungkin beruntung ya Pak. Nah kalau untuk kuponnya sendiri nih Pak. Cara mereka untuk mendapatkan kupon itu seperti apa Pak. Apakah memang per kecamatan misalnya di info-in oleh di kecamatan sukaraja. Nanti pembelian kupon ada di kecamatan sukaraja. Tempat ya Pak Pak. Terkait kupon ini gratis. Oh kuponnya gratis juga. Gratis. Wah. Gratis banget. Ini mantep ya. Nanti dibagikan di tempat yang dirahsiakan. Rahsiakan? Oh. Karena kalau sudah dirahsiakan biasanya pinter tuh. Yang kecamatan santai itu. Jadi dia motong jalur. Tahu kuponnya di situ. Dan nanti dia motong jalur ambil kuponnya aja. Oke. Jadi ada titik nanti oleh panitia yang dirahsiakan. Dan nanti ketika mereka lewat situ langsung diberikan kupon dan disobek. Oke. Satu dipegang, satu dimasukin ke tempat yang dirahsiakan. Oke. Berarti ini kuponnya secara gratis ya? Gratis. Tersedia 10 ribu kupon dong. Iya. 10 ribu kupon sama tanya mungkin kita yang beruntung gak ada yang tau kan Pak. Betul gak? Iya. Jadi ada kuponnya yang akan dibagikan oleh panitia. Titiknya tak akan bisa tahu. Nanti kalau tidak tahu bahaya ya. Bahaya. Jangan lupa ikutin aja kegiatannya ya. Iya. Karena ada banyak doorpress juga disana. Kegiatannya juga. Termasuk selain hadiah utamanya itu. Kita kemarin sudah sonding-sonding ke beberapa sponsor. Partisipan gitu ya. Alhamdulillah alas penuh bagus. Ada yang mau. Pokoknya alat elektronik banyak banget juga. Pokoknya ibu-ibu ya. Gua dengerin dulu. Ada TV. Pastikan Pak. Ada. Kemarin kulkas katanya ada. Kulkas. Ini memang buat para pengantin baru cocok Pak. Siapa tahu rumahnya kosong gitu ya. Ada TV. Ada kulkas. Siapa tahu beruntung dan hoki. Ajakin aja. Suaminya. Mertuanya. Ibunya juga. Boleh ya. Jadi misalnya ada satu rumah. Tapi penuh nanti Pak kalau beruntung. Oke Pak. Kalau untuk persiapannya sendiri seperti apa Pak sejauh ini? Ya. Alhamdulillah hari ini kita sudah persiapan di 70-80% lah. Kita sudah koordinasi termasuk segala kebutuhan logistik ya. Logistik dan beberapa kebutuhan lain sudah kita persiapkan insya Allah barangkali. Karena ini kebetulan berdekatan dengan Hood RI nih ya. Jadi kita fokus di. Jadi kita dua-duanya kita garap. Nanti setelah kita upacara 17 Agustus. Nah kita langsung nih. Langsung bergerak untuk apa namanya. Memaksimalkan persiapan di sana gitu. Oke. Berarti sudah cukup matang gak? Insya Allah. Insya Allah sudah cukup matang. Pokoknya nanti Pak Erie bakalan bagi-bagi hadiahnya di sana ya. Nah kalau untuk warga masyarakatnya sendiri Pak. Sejauh ini kan pasti mereka sudah terdengar hingga berdengar kegiatan ya. Nah sejauh ini Pak gimana tanggapan masyarakat dengan adanya kegiatan ini Pak? Ya Alhamdulillah sangat positif dan mereka juga sangat senang ya. Apalagi ini mungkin mereka berkaca dari tahun kemarin ya. Bisa berjalan dengan lancar dan hadiahnya juga. Banyak yang dapat hadiah yang menarik begitu. Sehingga ketika mereka mendengar ada lagi acara seperti ini. Wah responnya luar biasa. Oke. Sosialisasi juga selain Alhamdulillah. Terima kasih kepada RCL ini yang sudah membantu untuk mempromosikan ini. Ini juga kita melalui berbagai media lah. Terutama dengan para kepala diksa kita sudah informaskan untuk disperliwaskan lagi permasalahan. Oke luar biasa. Ini yang dihati-hati Pak. Masyarakat tuh sekarang lagi kangen-kangennya sama kegiatan. Ya betul. Terlupa apalagi sekarang ada endemi ya. Jadi udah usah pakai masker galasnya. Soalnya akhir-akhir. Oke dan juga Pak mungkin ada satu pesan untuk Bupaten Sukabumi Pak di hari jadi yang ke-153 ini. Harapan kami tentu saja sebagai warga masyarakat juga sebagai abdi negara. Yang berkipar di Kabupaten Sukabumi di hari jadi yang ke-153 ini. Semoga visi-visi Kabupaten Sukabumi. Dalam akan menunjukkan masyarakat yang reused, maju dan inovatif. Menuju masyarakat yang sejahterlah inovatif bisa kita menunjukkan. Amin. Semoga juga kegiatan yang diselenggarkan oleh Kecamatan Sukaraja. Bisa berjalan dengan lancar dan menjadi seorang pioner juga untuk wilayah lain ya. Untuk menjalankan hal serupa. Bapak terimakasih waktunya Bapak. Sama-sama. Sama-sama. Tengah memberikan informasi dan juga memberikan kegiatan yang memang untuk masyarakat kebupaten Sukabumi. Baik, baik. Oke Sobat ACL. Bicam kita sebenarnya pengen banyak ngobrol sama Bapak. Tapi Bapak mau persiapan dulu kalau kita buat nanti acara. Jadi kita harus berakhir dulu sampai disini. Sobat ACL, Kamila Norim dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.